Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Boleh lebih semangat lagi saudara aku. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Itu baru keluarga Allah saudara aku. Amin. Apa yang saya katakan tadi, that's so true saudara. In the end ya, dalam kehidupan kita ini ya saudara aku. Sederhana kok. Saudara jadi orang Kristen, intinya ya. Hidup ini pertandingan iman pak, itu aja. Saudara pikir kenapa di dalam Alkitab itu dikatakan. Orang benar hidup oleh iman. Saudara tidak hidup oleh sight, penglihatan. Saudara tidak hidup oleh feeling, perasaan. Saudara tidak hidup oleh pikiran. Orang benar hidup oleh iman. Kenapa? Karena pertandingannya iman. Saudara mau menang di dalam pertandingan iman, ya iman. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara mau menang dalam pertandingan tinju, kekuatannya pak yang dilatih. Saudara mau menang dalam pertandingan lari, kecepatan otot kakinya, saudara harus dilatih. Tapi kalau mau menang dalam pertandingan iman, imannya. Tapi masalahnya banyak orang di momen pandemi kemarin, imannya banyak yang rontok loh bu. Imannya banyak yang berjatuhan. Berapa banyak orang Kristen yang akhirnya mundur pak? Kenapa? Iman yang tidak kuat. Itu sebabnya Alkitab ngomong. Tidak bisa kita berkenan kepada Allah tanpa iman. Balik lagi iman tuh, saudara. Iman. Kuncinya iman. Padahal iman itu tidak akan pernah bisa bertumbuh, kalau saudara tidak melakukan disiplin rohani. Banyak orang Kristen skip di titik ininya. Baca firman cuma seminggu sekali datang ibadah. Doa penyembahan cuma seminggu sekali saat ibadah. Saudara puasa belum tentu setahun sekali. Terus gimana saudara membangun kekuatan saudara? Ibaratnya saudara lomba angkat besi, otot-otatmu gak pernah dilatih pak. Gimana bisa ngangkat itu besi 20-30 kilo? 5 kilo aja gak kuat. Itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen di momen kemarin ini pandemi. Tidak heran saudaraku, akhirnya justru karena imannya sudah gak kuat, banyak melakukan kesalahan di momen pandemi kemarin. Jatuh dalam dosa. Selingkuh. Warganya berantakan. Karena gelap mata sudah gak tahu apa lagi yang harus dilakukan, jatuh dalam hutang piutang. Kejar-kejar debit. Debitur apa, penagih hutang saudaraku. Semakin terpuluh lagi keadaannya. Malah menjauh dari Tuhan. Berapa banyak yang melakukan seringkali bu, kesalahan, itu bukan karena jangan-jangan terus-menerus jadi orang Kristen yang sistemnya gini Pak. Kenapa, kenapa Tuhan izinkan? Enggak jamannya Udan. Di gereja keluarga Allah sudah dijelaskan kepada saudara. Kenapa? Simple. Very simple. Kenapa? Iman kita gak cukup kuat. Titik. Itu bukan satu rahasia kok saudaraku. Saudara mau menang, kuatin imanmu. Ada banyak orang bilang, yes saya mau menang pastor. Jadi lebih dari pemenang pastor. Tapi enggak ngasih makan imannya. Caranya gimana pastor? Simple kok saudaraku. Simple. Saat teduh doa setiap hari itu menu wajib. Itu sama seperti kayak lima sehat, empat sehat lima sempurna. Saudara gak bisa lari dari itu. Pastor kenapa? Orang Kristen kok setiap hari butuh asupan makanan. Butuh asupan harus doa. Kenapa? Karena ada waktu-waktu tertentu. Serangan musuh itu tidak pernah bisa ditebak. Yang mengerti katakan amin. Hanya musuh yang bodoh. Mau nyerang saudara, permisi. Bu permisi ya, saya serang boleh. Serangan itu tidak pernah bisa ditebak. Kapan datangnya? Serangan bisa ketubuh. Serangan bisa ke jiwa. Serangan bisa keroh. Gak pernah bisa ditebak. Kalau saudara gak setiap hari menjaga. Di titik saudara lengah masuk. Kenapa harus setiap hari baca firman? Sesederhana saya tanya saudara. Saudara makan kan setiap hari? That's it. Firman itu makanan pak. Manusia tidak hidup oleh roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman. Harus dikuatin. Harus dibangun. Kenapa akhirnya saudara gak bisa melawan diri sendiri? Ada banyak orang hari-hari ini ya saudaraku. Saya ngerti keadaannya. Terpenjara bahkan oleh kebencian dalam dirinya sendiri. Jadi tawanan. Ini keadaan orang Israel zaman itu. Mereka jadi tawanan. Ada banyak diantara kita jadi tawanan. Tawanan apa? Tawanan dirinya sendiri. Terpenjara karena gak bisa ngampunin. Tahu sadar kalau itu gak boleh. Tahu itu menghancurkan dan menggerogoti jiwa. Tapi gak bisa loh ngelepas pengampunan. Saya gak tau ya kalau ada diantara saudara yang ngalami ini ya. Dengarkan firman hari ini saudara. Dengarkan firman hari ini. Surprise by favor. Dikejutkan oleh kebaikan Tuhan. Maksudnya bagaimana pastor? Justru kadang kalah ya saudaraku. Saya menemukan itulah yang membuat saya terharu sama Tuhan. Di titik kita itu paling jelek loh. Titik rendah loh. Dia itu justru mengejutkan dengan kebaikannya pak. Bangsa Israel pak. Melakukan kesalahan besar. Mereka ditawan. Bukan karena Tuhan gak sayang. Kadang kalah kita ini ditawan. Bukan karena Tuhan gak sayang loh saudara. Bukan karena lo kok Tuhan izinkan. Salah saya apa? Simple pak. Saudara main-main dengan dosa. Dan berharap tidak ada konsekuensi. Gak papa, gak papa, gak papa. Sampai papa bu. Gak bisa. Gak bisa. Ini sudah bukan waktunya lagi. Kenapa saya katakan semua ini ya saudaraku? Jujur. Saya menantikan momen dimana anak-anak Tuhan di tempat ini ya. Dimanifestasikan. Serius saudaraku. Kalau saudara terus berperang dengan diri sendiri saudara. Mau sampai kapan tuh? Saudara muter, 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 muter. Gak bisa menang terhadap daging kita sendiri ya. Muter, 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 muter. Apa kita hidup selamanya? Habis loh waktunya. Padahal di depan sana ya. Ada warisan yang harus kita ambil satu demi satu. Land by land. Itu harus di take over pak. Tuhan kasih itu buat saudara. Tapi saudara muter, 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 muter. Bingungi diri sendiri. Apa semuanya serba diri sendiri. Kalah terhadap diri sendiri. Saya menantikan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya menantikan pernyataan manifestasi anak-anak Allah di tempat ini. Saya pengen melihat seberapa besar Tuhan bisa pakai bejana tanah liat. Yang tidak ada apa-apanya seperti kita ini saudaraku. Di tangannya Tuhan. Menyatakan kebesarannya, kemuliaannya Tuhan. Kita hidup meninggalkan legasi yang memuliakan nama Tuhan. That is why. That is the reason. Kita doa kita apa, kita ini itu dan lain sebagainya. Kita gak berbuat dosa. Bukan nanti supaya Tuhan gak berkati karena takut. Bukan. Terlalu jauh, terlalu sempit pemikiran saudara. Kalau berpikir seperti itu. Tapi ketahui Bapak yang besar hanya bisa punya warisan yang besar untuk anaknya. Bapak yang besar hanya bisa punya rencana besar untuk anaknya bu. Tapi Alkitab berkata, selama kamu belum akil balik. Kalau kamu masih kanak-kanak, kamu gak ada bedanya dengan hamba. Gak bisa dikasih warisan. Selama kita masih kanak-kanak rohani, kita gak kuat. Tuhan maupun ngangkat saudara, gak akan pernah bisa. Saya tahu ada di tempat ini ya saudara, hidup saudara itu kayak terpenjara. Sekian waktu ya, momen-momen ini ya. Saudara terpenjara dari ikatan hutang piutang, saudara terpenjara dari pekerjaan, saudara. Saudara terpenjara di dalam hubungan, saudara terpenjara di dalam dosa, di dalam sangat banyak hal. Doa saya hari ini, firman ini, menjadi remah dan itu mematahkan semua itu atas kehidupan saudara. Belajar ketika tangkap firman ya saudara, jangan cuma, oh ya firman, didengarkan, no. Dijadikan. Dijadikan. Jangan hanya denger, tapi perkatakan. Cara jadikan gimana? Cara saudara jadikan jadi orang lemah gimana? Ah kamu, orang kayak kamu apa bisa tuh. Kita kan punya self-talk tuh, saudara. Punya self-talk gak dalam diri kita sendiri? Habis udah, kali ini habis udah. Udah hancur ini. Pasti dah, pekerjaanku udah gak bisa ditolong lagi. Itu self-talk. Boleh gak self-talknya berkata, dirubah saudaraku. Engkau orang pilihan. Engkau orang yang ditentukan untuk menjadi pemenang lebih dari pemenang. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Self-talknya diganti. Dijadikan. Saudara kerasa gak? Kalau saya ngomong kayak gini, dalam diri saudara itu kayak ada yang dibangkitkan. Survei dan penelitian itu membuktikan, sangat unik sekali saudara. Manusia itu paling mendengarkan suaranya sendiri. Aneh ya saudara. Jadi ada penelitian yang dilakukan. Comparing saudara denger suara saya. Sama saudara denger suara saudara sendiri. Suara saudara itu yang paling manjur. Manusia itu unik saudaraku. Itu ada penelitiannya. Artinya sama, kalau mau nghancurin suara saudara yang paling manjur. Pakai suaramu bukan untuk menghancurkan dirimu. Pakai suaramu membangun hidupmu. Membangun imanmu. Kenapa? Perjalananmu masih panjang. Hari ini ya saudaraku, apa yang terjadi atas bangsa Israel? Kita buka ya. Yeremia 33 ayat 5. Multimedia boleh bantu saya? Karena sebenarnya gak ada di dalam ini. Saya baca dari Alkitab Paca ya saudaraku. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang kasdim. Kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia. Yang telah kupukul mati karena murkaku. Karena kehangatan amarah ku Tuhan. Itu marah saudara. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini. Oleh karena segala kejahatan mereka. Bangsa Israel itu gitu saudara. Sudah tahu nanti kalau dipukul balik lagi sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong berbalik setia lagi. Ninggalin Tuhan lagi. Ada banyak orang itu gak punya visi dalam hidupnya. Sorry ya saudara. Ada banyak orang kaya yang gak punya visi dalam hidupnya. Dia habis-habiskan kekayaannya tanpa tujuan. Sebaliknya ada banyak orang miskin juga yang gak punya visi. Akhirnya ngomongnya gimana? Hidup sehari untuk sehari cukuplah pastor. Sorry saudara. Saudara tidak sekecil itu. Kalau saat ini posisi saudara masih segitu gak apa-apa. Tapi denger ini. Keadaan harus berbalik. Saudara gak boleh gak punya visi. Gak boleh hanya makan sehari untuk sehari. Atau gak boleh ya sudah hidup sudah ada semua. Mau apa lagi. Gak boleh. Kenapa? You are people with mission. Engkau orang yang punya misi. Tuhan mau pakai engkau besar. Apa yang terjadi atas bangsa Israel? Kalau ini ada di antara saudara ya. Doa saya. You get surprised by God. By his favor. Saudara dikejutkan oleh kebaikan Tuhan. Apa yang harusnya mereka sudah salah. Hidupnya sudah pasti hancur saudaraku. Sudah ditentukan Tuhan itu bahkan menyembunyikan wajahnya. Dari bangsa Israel saudara. Tuhan itu udah ngomong udah. Bakal ada kematian bangkai berseraan. Tapi lihat ini saudara. Itulah takjubnya saya sama Tuhan saya bu. Terlepas dari kesalahan kita loh bu. Kadang kita yang bikin salah bukan Tuhan. Kitanya yang bikin salah. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Ayat 6 saudaraku. Sesungguhnya. Aku akan mendatangkan kepada mereka. Kesehatan dan kesembuhan. Kata sesungguhnya dalam bahasa Inggris itu behold saudara. Behold itu artinya apa saudara? Pay attention. Pay attention itu artinya apa? Perhatikan. Tuhan itu ngomong. Terlepas dari semua kejahatan. Kesalahan yang kita buat. Terlepas dari langkah yang salah yang kita ambil. Aku akan mendatangkan kesembuhan dan kesehatan atas hidupmu. Tuhan akan menyembuhkan jiwamu. Dia akan menyehatkan keadaan keuanganmu. Itu yang mau dia kerjakan saudaraku. Bukan hanya itu ya saudara. Di tengah semua pergolaan yang namanya orang ada di dalam tawanan. Itu rasanya kayak apa tuh saudara? Serba gak enak. Serba gak tenang. Dikejar-kejar aja penagi hutang. Itu rasanya kayak apa tuh bu? Hidup gak ada tenangnya. Tapi lihat ini. Dalam bahasa Inggrisnya ya saudara. Saya bacakan untuk saudara bisa ngeliat. Kelihatan sekali di bahasa Inggrisnya. Ayat yang ke enam bagian B saudara. I will reveal unto them. The abundance of peace and truth. Di tengah semua. Kondisi saudara yang begitu bergola itu ya saudara. Dia akan menyatakan, membukakan kepada saudara. Tetap ada damai, sejahtera. Di tengah semua masalah itu. Bukan hanya itu. I will reveal. Aku akan membukakan abundance of truth. Maksudnya gimana pastor? Abundance of truth itu gimana? If you know the truth. The truth shall set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Untuk kita keluar, kita sendiri gak bisa. Tapi kalau saudara tahu hikmatnya. Engkau bisa keluar dari masalah keuanganmu. Kalau engkau tahu hikmatnya. Engkau bisa keluar dari masalah rumah tanggamu. If you know the truth. And the abundance of truth. Tuhan reveal saudara. Oh doa saya itu terjadi loh. Atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Lepas pribadi di tempat ini. Soho Kapital kalau amin, aminnya yang keras. Aminnya yang boleh lebih dasyat lagi. Kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya lebih meriah buat Yesus Tuhan kita. The abundance of peace and truth. Dua hal yang di masa peperangan. Dua hal yang di masa tertawan pak. Itu gak ada privilege untuk itu semua. Peace itu sesuatu yang langka. Di momen-momen seperti itu. Itu Tuhan berikan. Tapi bukan hanya itu. Ayatnya yang ketujuh liat ini. Sebagian dari saudara akan berkata. Saya bacakan bahasa Inggrisnya ya saudara. Nanti gak apa-apa. Media boleh munculkan aja bahasa Indonesia. Saya bahasa Inggrisnya. Nanti saudara bandingkan aja saudaraku. Terjemahannya. Karena kadang dari saudara saya bacakan bahasa Inggrisnya. Saudara lebih paham maknanya. Kayak gitu. Di tengah sebagian dari saudara ngalami masa-masa ini ya saudara. Ada di antara saudara yang ngomong sama saya gini. Pastor, how can I go out of it? Saya gak punya kekuatan untuk itu. Lihat ini ayat tujuh saudara. I will cause. Aku yang akan membuat. Aku yang akan menyebabkan. The captivity of Judah and the captivity of Israel to return. And I will build them as at first. Bahasa Indonesianya aja multimedia. Bisa dimunculkan bahasa Indonesianya. Supaya teman-teman nanti bisa ngerti. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya aja. Jadi saudaraku. Di tengah-tengah masa dimana saudara ngerasa kayak udah gak bisa keluar ya. Dengar ini ya saudara. Tuhan. Tangannya Tuhan. Yang akan menyebabkan apa yang menawan hidup saudara. Apa yang mengikat hidup saudara. Apa yang membuat saudara terpenjara. Itu ditarik untuk mundur. Bukan hanya itu daging. Dia memulihkan hidupmu saudara. Dia restore saudara. Dikembalikan seperti semula. Apa yang sudah pernah hilang dari hidupmu satu demi satu. Dia kembalikan. Dia kembalikan. Dia kembalikan. Apa yang sudah pernah hancur. Yang tadinya ada sekarang hilang. Dipulihkan. Bahkan kalau itu pun kesalahanmu saudara. Nah ini yang saya sebut sebagai the favor of God. Kenapa kebahagiaan Tuhan itu begitu rupa saudaraku. Jujur lu. Apa kita tuh layak tuh saudara. Kalau mau ngakui kita tuh salah kok. Sesuatu terjadi gak mungkin kalau kita gak ada bagian dari kita yang salah saudara. Manusia di dalam keterbatasannya. Di dalam kebodohannya. Kadang di dalam kenaifannya. Di dalam ignorannya. Ketidakmengertiannya saudaraku. Melakukan kesalahan. Tapi lihat ayat delapan. Apa yang Tuhan katakan. Aku akan mentahirkan mereka. Aku akan membersihkan mereka. Aku akan meng-cleanse. Cleanse itu dibersihkan saudara. Dan dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa. Dan dengan memberontak terhadap aku. Ada orang-orang disini yang Tuhan izinkan ngalami proses api yang kau memberontak. Kau lari. Tapi dengar ini. Surprise by favor. Saya berdoa tahun ini ya saudara. 2023 ini. Jadi tahun pembalian. 2023 ini ya. Akan ada orang-orang disini yang menerima favor Tuhan. Hidupmu dipulihkan seperti sedia kalah. Apa yang tadinya satu persatu saat ini begitu membebani saudara. Ih. Jujur ya saudara. Ketika saya mempersiapkan firman ini. Saya itu bisa mengerasakan. Ada orang-orang itu yang gak bisa lepas dari tawanan dirinya sendiri. So much hate. Ada banyak kemarahan. Kebencian. Tidak bisa mengampuin nih hati yang luka. Itu banyak sekali saudaraku. Di momen ini. Kemarin KKR 10 hari ya hampir-hampir. Saya boleh katakan 70 persen orang yang saya doakan masalahnya sama itu. Gak bisa loh ngampuni. Ih. Hatinya itu kayak luka. Full. Yang ada rasanya merah. Tahu kalau itu gak benar. Tapi gak bisa keluar. Boleh saya berdoa buat saudara hari ini saudaraku. Hari ini adalah hari terakhir itu semua. Tahun ini jadi tahun dimana atas hidupmu dibalikkan semua oleh Tuhan. Apa yang tadinya mengikat engkau. Apa yang tadinya memenjarakan engkau. Apa yang tadinya membuat engkau diolok-olok. Lihat ini ya saudara. Ayat yang ke sembilan. Ini doa saya buat saudara. Kota ini yang tadinya jadi tempat dijajah, tempat ditawan bu. Lihat. Kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi. Yang telah mendengar tentang segala kebaikan yang kulakukan kepadanya. Begitu dasyat kebaikan Tuhan kerjakan atas hidupmu ya saudaraku. Saudara lihat dirimu sendiri aja kaget. Yang tadinya direndahkan terhormat dan terpuji. Yang tadinya sudah gak ada. Eh apa sih saudaraku gak ada dignitinya. Gak ada harga dirinya. Saudara lihat dirimu sendiri aja malu. Tuhan katakan, kau akan jadi pokok kegirangan. Ketika kau mengizinkan dia mengerjakan hidupmu. Dengar ini ya saudaraku. Jangan lari saat diproses. Jangan memberontak saat diproses. Jangan melawan dan meninggalkan Tuhan saat diproses. Kenapa? Ketika sudah selesai momen proses itu. Engkau akan takjub dengan apa yang dia kerjakan atas hidupmu. Itu yang saya katakan atas diri saya saudaraku. Itu yang Pastor Obaja katakan atas dirinya. Bagaimana seseorang yang begitu minder pak. Seseorang yang bahkan kalau ketemu tamu. Pak Obaja cerita loh saudaraku. Pak Obaja itu kalau ketemu tamu ya. Sembunyi di bawah meja loh pak. Bagaimana seorang yang seperti itu bisa dipakai menjadi berkat atas sebuah bangsa. Nonsense pak. Tapi ketika dia selesai mengerjakan hidupmu itu yang dia kerjakan. Dia akan membuat engkau jadi pokok pujian. Pokok kegirangan. Orang melihat engkau. Bukan hanya engkau yang kaget. Nih saudara. Ayat 9 bagian B itu ngomong kayak gini. Bukan hanya kita yang kaget. 9 B ya saudaraku. Mereka akan terkejut dan gemetar. Karena segala kebaikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadamu. Kata kebajikan dalam bahasa Inggrisnya kalau saudara nanti lihat itu goodness. Surprise by favor. 2023 akan ada orang-orang yang saudara akan overwhelm. Saudara akan takjub kebaikannya. Mengubahkan kehidupanmu jadi. Jadi. Jadi atas hidupmu. Tapi jangan pernah lupa ya Bapak Ibu. Setiap kali ada kebaikan Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kita. Selalu ada maksud ilahi. Itu selalu gitu. Tuhan itu bukan ngerjakan kebaikannya. Tuhan bukan ngangkat seseorang. Tuhan tidak memberkati seseorang tanpa tujuan. Yang mengerti katakan amin. Kalau dia mengerjakan kebaikannya Pak. Pasti ada maksud rencana ilahi dibalik itu semua. Pastor what do you mean sesederhana diberkati jadi berkat. Itu yang saya sebut sebagai teologi kerajaan Allah Pak. Pastor apa itu teologi kerajaan Allah? Simple. Berapa banyak dari saudara yang percaya. Saudara ini adalah pewaris keturunan Abraham. Dan pewaris janji Abraham. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Engkau akan diberkati. Sampai seluruh kaum di muka bumi ini. Diberkati melalui engkau. Pesan saya boleh gak saya pesan satu saudara? Jangan dikecilin ya. Orang Kristen kan sukanya gitu tau. Kalau baca Alkitab kan kayaknya kok terlalu berlebihan ya Pastor. Masa seluruh kaum di muka bumi ini akan diberkati dari saya? Jangan dikecilkan ya. Kalau firman ngomong demikian. Iman saudara nyampe terjadinya demikian. Kenapa saudara kecil kan? Imannya gak nyampe. Terlalu susah untuk saudara mempercayai orang seperti saudara. Dipakai untuk memberkati seluruh kaum di muka bumi. Simple kan? Kenapa diperkecil? Karena imannya gak nyampe. Kebayang gak kalau imannya nyampe? Betapa semesta menantikan pernyataan anak-anak Tuhan. Karena akan terjadi SIS saudara. Dan itu terjadi kepada semua pendahulu-pendahulu kita. Abraham itu dibakainya memberkati bangsa-bangsa loh saudara. Bukan hanya dipakai untuk keluarga saja. Keluarga bagus. Tapi rencananya lebih besar daripada itu. Masalahnya untuk rencana yang besar itu ya saudaraku dibutuhkan iman yang besar. Bagaimana bisa kalau saudara gak ngasah imanmu? Dengan masalah kita aja kita kalah. Kan sayang tuh pak. Seseorang yang ditentukan begitu besar kalah oleh dirinya sendiri. What a pity gitu. Betapa menyedihkan. Someone as beautiful, as wonderful, as great as you are. Iblis aja envy saudara loh. Saudara kadang tidak mengerti nilai saudara. Saudara tidak menyadari siapa diri saudara sendiri. You are destined for a great future. I wish. Saya berharap saudara bisa menyadari itu. Dan doa saya ya saudaraku. Sejak dari hari ini ya. Engkau diberkati. Harus jadi berkat. Kenapa? Saya sampai membuat istilah teologi kerajaan saudara. Kenapa? Karena kadang di masyarakat itu. Era sekarang ini kan era teknologi ya. Bapak Ibu ya. Jadi kayak informasi itu kan. Dimana aja saudara jadi bisa terbuka sekarang. Kalau gak hati-hati jadi bingung loh pak. Yang satu bilang ini. Yang ono bilang apa. Kita kan jadi bimbang nih pak. Kalau gak hati-hati. Yang beredar adalah teologi kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran? Boleh gak sih jemaat keluarga Allah. Kita imbang dan kita belajar yuk. Jangan ignoran ya. Kalau saudara ignoran. Saudara gampang sekali denger. Dan lalu kemudian digambarkan dan dipersepsikan. Akhirnya saudara bingung loh. Kalau gak hati-hati. Oke ya. Saya bukakan ya saudaraku. Apa itu teologi kemakmuran? Bunita. Prosperity gospel itu apa? Pengajaran yang intinya menekankan pada kesuksesan dunia semata. Maksudnya gimana? Ukuran kerohanian itu diukur dengan kesuksesan dunia. Akhirnya saudaraku yang diajarkan. Terus menerus diajarkan. Nabur, 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 nabur. Tapi gak imbang. Diajarkannya apa? Dapat berkat, dapat berkat, dapat berkat. Mujisat, mujisat, mujisat. Tapi gak imbang. Nah, kalau gak hati-hati diserang di area itu. Dipersepsikan. Yang seperti itu artinya teologi kemakmuran. Dipotong, sekian detik, diap. Selesai saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Jangan mau saudara. Kenapa? Kalau teologi kemakmuran, dengar ini saudara. Diberkati itu baik. Tapi diberkati titik. Itu gak cukup. Gak komplit. Saya bukakan ayatnya ya. Satu Korintus yuk. Pasalnya yang kelima belas, ayatnya yang ke sembilan belas. Ngomong gini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja. Saya terjemahkan ya saudara. Jikalau kita hanya untuk di dalam dunia ini saja. Bisa ya? Jikalau kita hanya untuk urusan yang ada di kehidupan. Urusan dunia ini saja. Kita lanjutkan. Menaruh pengharapan pada Kristus. Jadi kita berharapnya sama Kristus. Urusan yang kita minta, yang kita harapkan itu hanya urusan duniawi saja. Urusan yang ada di kehidupan ini saja. Apa kata Firman dengar sudah? Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segara manusia. Ngeri ya saudaraku ya? Ngeri ya? Artinya apa saudara? Kalau saudara ke gereja, cuma ngarepin berkat. Saudara orang paling malang yang ada di antara segala manusia. Boleh lihat kiri kanan katakan, kasihan deh lu. By the way saudara, mulai minggu ini ya pemerintah kita sudah memberitakan melepas selarangan keharusan memakai masker. Jadi besok minggu mulai hari ini pun saudaraku mau pakai masker, nggak pakai masker, terserah saudara. Sembakat ya? Monggo silahkan, saya sudah bisa melihat wajah-wajah cantik saudara lagi. Saudara yang masih mau tetap pakai masker, monggo silahkan. It's okay, boleh-boleh saja Bapak Ibu. Tapi sudah tidak ada larangan lagi untuk, keharusan lagi untuk saudara memakai masker. Berlaku baik untuk pelayan Tuhan, berlaku baik untuk jemaat, berlaku untuk yang ada di atas mimbar semuanya. Kita bersyukur ya saudaraku, sudah lewat ya, waktunya untuk berjuang lagi ya. Amin, amin saudara. Pastikan ini saudaraku, kenapa teologi kemakmuran ini jadi nggak balance, nggak benar saudara. Karena orang hanya dikejar untuk ngejar kekayaan, 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 kekayaan. Parameternya itu berkat Pak. Kalau orang diberkati itu artinya rohani. No, nggak begitu saudaraku. Ada orang-orang yang diproses Tuhan kok. Yang mengerti katakan amin. Dan besides kalau saudara ke gereja hanya ngurusin yang itu. Alkitab ngomong betapa engkau paling malang. Tapi kalau nggak hati-hati, sebaliknya ada juga yang namanya teologi kemiskinan. Master, apa itu teologi kemiskinan? Pengajaran yang hanya ditekankan urusan pikul salib dan menderita buat Yesus. Saya tanya, menderita buat Yesus salah nggak? Bagus. Salahnya di mana? Harus. Pikul salib salah nggak? Itu bagus. Yang jadi salah apa saudara? Yang jadi salah adalah ekstrimnya. Akhirnya orang yang diberkati sama dengan tidak rohani. Orang kaya tidak rohani. Yang rohani itu kalau miskin. Saudara bisa melihat? Boleh nggak? Gereja keluarga Allah tidak pernah mengajarkan pengajaran yang tidak seimbang. Please be balanced. Berarti saya harus gimana pastor? Apa yang harus saya lakukan kalau gitu? Apakah diberkati itu bukan kehendak Tuhan? Oh dengar saudara, jangan salah. Mas Muri itu ngomong gini. Kita buka ya. Kita lihat aja ya. Semua saya pakai ayat ya. Saya pakai ayat ya. Mas Muri yuk kita lihat. Mas Muri pasalnya yang ke-112. Ayat pertama sampai ke-3. Boleh dibaca sama-sama saudaraku? Saya bacakan ayat 1, saudara ayat 2, ayat 3. Kita baca sama-sama. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Satu ya. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua. Berbahagialah orang yang sangat suka kepada perintahnya. Terhadap dua macam orang ini. Yang takut akan Tuhan. Dan sangat suka terhadap perintahnya. Apa yang Tuhan kerjakan. Ayat 2 dengan suara keras. 2, 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Maksudnya perkasa di bumi itu apa? Halo? Perkasa di bumi maksudnya gede-gede gitu? Perkasa itu apa saudaraku? Sederhananya diberkati. Simpel kan? Sukses. Berhasil. Simpel kan? Anak cucunya akan perkasa di bumi lanjutkan saudaraku. Dua, tiga. Angkatan orang benar akan diberkati. Saya tanya. Ini ayat Alkitab bukan sudah? Diberkati itu salah enggak sudah? Ayat yang ketiga. Yuk kita baca lagi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Pastor kalau gitu saya jadi bingung. Saya harus yang mana? Yang tadi katanya diberkati, diberkati, diberkati. Yang ini katanya miskin, miskin, miskin. Saya yang mana? Bahkan ada pengajaran di luar. Jadi hamba Tuhan itu harus miskin sudah. Jadi kalau lihat hamba Tuhan yang kaya. Itu sama dengan tidak rohani. Boleh saya minta ayatnya di mana? Kenapa saya mengajarkan seperti ini? Supaya keluarga Allah tahu pengajaran yang seimbang. Apa yang harus saya lakukan Pastor Berhati? Yuk kita buka. Filipi yuk. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Ini Rasul Paulus sendiri yang ngomong sudah. Rasul Paulus ngomong apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Rasul Paulus ngomong, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang. Maupun kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan. Maupun kekurangan. Artinya apa Saudaraku? Buat Rasul Paulus ya Saudaraku. Kalau untuk demi Yesus. Harus kekurangan. Harus bayar harga. Harus pikul salib. Dia kehilangan privilege-nya sebagai seorang Rum. Dan seorang Yahudi ya Saudaraku. Kalau demi Yesus, dia kehilangan semua manfaat-manfaat. So be it. Dia gak takut. Dia tidak mau kompromi dosa. Dia tidak akan menjual imannya. Oh dan yang ini saya bangga terhadap jemaat keluarga Allah Saudaraku. Saya mendengar cerita beberapa waktu yang lalu Saudaraku. Dari seorang pelayan Tuhan di gereja kita. Ditantang oleh orang tuanya. Kamu tinggalkan iman Kristenmu atau kamu kehilangan warisan? Dia katakan kepada orang tuanya. Kalau Yesusku tidak akan pernah aku jual. Rasul Paulus mengajarkannya clear. Pikul salib. Jangan takut. Bayar harga. Lakukan. Tapi Rasul Paulus ngomong. Aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya bolehkah saya juga katakan. Jangan takut diberkati. Maaf Saudaraku. Jangan takut jadi kaya. Saya perjelas ya Bapak Ibu. Kenapa? Nenek moyang Saudara Abraham Ishak Yaakob adalah orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang kaya. Dan kepada nenek moyang Saudara diberikan satu janji. Engkau diberkati. Dengar ini Saudaraku. Engkau diberkati supaya melalui engkau. Seluruh kaum di muka bumi ini diberkati. Oh kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan yang paling meriah. Kenapa saya sebut teologi kerajaan? Karena apa? Sudah harus balance. Jangan nanti akhirnya yang muncul salah. Orang kaya jadi merasa tertuduh Saudara. Orang kaya disamakan tidak rohani. No. Tapi juga jangan sebaliknya. Hanya mengejar kekayaan, ke gereja ngejarnya mujizat. Itu pun no. Kalau engkau diberkati. Diberkati. Punya maksud ilahi. Jadi berkat buat orang lain. Kalau engkau diizinkan ngalami proses. Dalam masa prosesmu. Jangan jual Yesusmu. Pikul salibmu ikut Yesus sampai akhir. Itu yang balance. Dan doa saya ya Saudaraku. Doa saya ya. Orang-orang yang siap seperti ini ya. Engkau dikejutkan oleh favornya Tuhan. Kenapa saya katakan dikejutkan oleh favornya Tuhan ya Saudaraku? Kenapa sampai disebut dikejutkan Bu? Kan sampai kaget tuh Saudaraku. Artinya yang pertama kenapa dikejutkan? Datangnya itu gak terjuga. Akan ada orang-orang disini ya Saudara ngerasa ya. Saat ini keadaanmu masih seperti ini ya. Just like that dia ubah hidupmu. Just like that. Saudara tuh kayak ya. Ada sebagian orang ngomong sama saya pastor. Mau didoain pastor supaya usaha saya laku. Tapi denger ini ya Saudaraku. Saudara harus mempersiapkan diri Saudara ya. Saudara harus mempersiapkan. Itu sebabnya saat diproses. Jangan lari. Saat diproses jalani. Saat diproses Saudaraku apa? Kalau orang jalan bilang menteles. Hadepin. Kenapa? Kalau enggak pada saat nanti tiba-tiba dia mengerjakan itu begitu cepat ya Saudaraku. Bukan hanya cuma tidak terduga. Tapi begitu cepat. Saudara gak siap. Kalau dia mengerjakan. Itu tidak terduga sampai yang tadinya gak laku. Tiba-tiba banjir orderan produksi. Kekuatan produksimu tidak cukup untuk menyelesaikan orderan yang ada. Saya berdoa. Itu jadi loh Saudara. Tangkep itu terjadi. Tangkep itu terjadi. Dan sering kali ketika Tuhan kerjakan. Itu begitu cepat. Bukan cuma tidak terduga. Begitu cepat. Yang tadinya kayak belum. Seolah-olah belum ada apa-apanya. Saudara pernah denger proses pertumbuhan bambu Cina. Boleh dimunculin bambu Cina Saudara? Orang kalau lihat bambu Cina. Itu orang tuh akan langsung berharapnya itu besar Saudara. Kenapa? Bambu Cina itu tinggi sekali. Multimedia boleh dibantu. Nah segede ini loh Saudara. Bambu Cina. Manusia itu paling tingginya cuman disininya tuh Saudara. Tangan saya gak bisa. Segian. Bambu Cina itu tingginya bisa sampai 10 meter lebih belasan meter Saudara. Tapi lucunya dari si bambu Cina ini ya Saudara ku. Usia 0 sampai 5 tahun. Dia itu bertumbuh kurang dari 10 senti. Jadi kalau Saudara melihat gambaran ini. Saudara melihat janji Tuhan. Kan besar kan Saudara? Saudara lihat picture-nya bambu Cina. Saudara wah gitu kan. Oke saya mau tanam nih bambu Cina. Tahun pertama Pak ditanam. Munculnya cuman se senti. Terus Saudara lihat. Lah kok begini? Tahun kedua Saudara tunggu. Munculnya cuman beberapa senti Bu. Sampai tahun kelima Saudara tunggu. Dia less than 10 senti. Kurang dari 10 senti. Berapa banyak dari Saudara yang di momen itu Saudara bandingkan dirimu dengan orang lain. Temenku si A, si B, si C sudah diangkat Tuhan sampai kayak gitu. Aku ini, aku masih kayak gini Pastor. Mana, mana janjinya besar. Ini katanya sampai segede ini. Tapi ngeliat. Ya. Satu jengkal tangan aja gak ada. Udah lima tahun. Tapi yang tidak diketahui banyak orang. Si bambu Cina ini. Di lima tahun pertama dalam hidupnya. Dia gali akarnya Saudara. Dia ngoyot. Kalau orang Jawa bilang Saudara. Dia itu tanam akarnya itu. Kuat ke dalam sampai dalam. Tidak ada satu orang pun yang melihat. Saudara tau kehidupan Musa? Untuk rencana Tuhan terjadi atas Musa Pak. Istana tidak bisa membentuk dia. Diambil sama Tuhan, ditaruh di padang gurun. Baru jadi. Kita kepengennya istana Pak. Ditaruh tuh. Musa diambil. Musa itu tadinya di istana loh Pak. Diambil sama Tuhan. Taruh loh padang gurun. Akhirnya jadi sudah. Ada hal-hal yang Tuhan mau proses dalam hidupmu. Yang tidak disediakan oleh istana. Tapi disediakan oleh padang gurun. Doa saya sama seperti bambu cina ini ya Saudara. Di masa proses ngoyot. Alami Saudara. Terima. Jangan lari. Jangan memberontak. Jangan meninggalkan Tuhan. Terus bertekun. Terus berjuang. Maksudnya gimana Pastor? Oh di dalam usahamu ya Saudara. Belum apa-apa ya. Kembangkan networkingmu. Perluas pengetahuanmu. Karena orang Kristen sukanya salah Saudara. Perhatikan perkataan saya ini. Kerja gak bisa diganti dengan doa. Sorry. Doa gak bisa diganti dengan kerja. Ada banyak orang yang ngomong sama saya. Pastor. Saya kan udah puasa 40 hari. Saya kan sudah berdoa sampai jengking. Saya sudah bayar harganya. Semua yang Pastor suruh apa-apa. Semua itu saya sudah lakukan. Terus saya tanya. Bu. Pekerjaannya apa? Penyediaan dari Tuhan Pastor. Saya bisa apa Saudara? Doanya harus kuat. Firmanya harus kuat. Puasanya jalani. Tapi kerja ya kerja. Saudara harus kerja keras. Loh orang dunia aja kerja keras kok. Saudara berharap apa kalau gak kerja keras? Kerja jujur. Smart. Kerja pandai. Bukan cuma kerja keras. Kerja yang pandai. Dengan cara hikmat. Yang lain-lain semua pakai TikTok. Pakai Instagram. Saudara ditunjukin. Ini Instagram. Gak bisa. Bukan saya. Gak mau. Terus gimana Saudara? Mau bersaing? Yang mengerti katakan amin. Yang satu dilakukan. Yang lain jangan ditinggalkan Saudara. Sepakat ya. Jadi orang Kristen yang rohani di gereja ini. Gak diajarin ngeroh kok Saudara. Saya orang yang mengalir dalam hal roh Pak. Tapi yang roh harus dilakukan. Yang jasmani Saudara gak bisa tinggalkan. Saudara harus ngasah ilmu. Saudara harus benar-benar berjuang. Saudara harus belajar. Mau bangun networking. Masa lima tahun bambu cina tadi. Dia gali itu terus Saudara. Masuk dalam. Di momen waktunya Tuhan tiba ya. Dia naik terbang tinggi. Begitu tinggi. Melampaui bambu-bambu yang lain. Yang sudah mendahului dia. Doa saya. Jadi. 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 Oh kalau mau tepuk tangan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Boleh saya panggil pemain musik maju ke depan. Saya tutup dengan satu kesaksian ini Saudara. Ada salah seorang jemaat kita Saudara. Dia berasal dari Papua Saudara. Tahun 2002. Dia berjemaat di Jogja. 2017 kalau saya enggak salah. 2012-2017 Saudara aku. Dia akhirnya mendapat kesempatan balik lagi ke Jakarta. Studi S3 Saudara aku. Di UI. Enggak mau perjanjiannya atau? Ayo. Perjanjiannya apa tuh? Dibaca satu-satu Saudara aku. Di gereja kita tidak pernah ada yang namanya ngajarin. Hanya ngejar mujizat. Sejak kapan? Coba lihat kiri kanan. Waks katakan Saudara aku. Dari mana loh? Kok bahasanya tuh enggak ada satupun yang mengajari Saudara. Hanya ngejar mujizat, ngejar berkat. Enggak ada. Saudara tuh diajarkan perjanjian. Saudara diajarkan jangan kompromi dosa. Saudara tuh diajarkan satu demi satu ikuti. Enggak ada yang instan. Dan Bapak ini ya Saudara aku dia komit. Dia dedikasikan hidupnya. Dia ngomong sama Tuhan. Tuhan pakai hidupku berkati hidupku. Supaya aku bisa menjadi berkat lebih besar lagi. Satu kali dia dengar khutbah dari Pastor Jonathan Suriaku. Pak khutbah itu ngomong. Ketika kamu dipakai Tuhan lebih besar lagi. Serahkan hidup itu untuk didedikasikan untuk misinya Tuhan. Agendanya Tuhan. Rencananya Tuhan. Bapak ini ngomong. Tuhan aku mau. Masih ada banyak anak-anak di kampung halamanku di Papua yang mereka tidak punya masa depan. Berkati aku Tuhan. Sehingga aku bisa membawa mereka bersekolah. Sampai mereka jadi orang berhasil. Singkat cerita Saudara aku. Dia lakukan itu. Itu adalah satu kerinduan hatinya. Tuhan dengar kerinduan hati itu Saudara. Dengan berbekalkan hanya kecil Saudara. Dia kontrak-kontraannya pun kecil. Terbatas sekali. Dia bawa anak-anak dari Papua ini untuk sekolah Saudara. Tuhan berkati dia. Tuhan berkati dia. Satu kali ketika dia dengar khutbah Pastor Jonathan Saudara aku. Mujisat yang memecahkan rekor. Waktu itu kalau Saudara yang sudah datang Saudara dengar ya. Ada yang sampai dapat rumah apa segala macam. Benar-benar sama sekali. Tidak terpikirkan Saudara. Dia berani mengambil iman untuk hal itu Saudara aku. Tuhan dia ngomong. Kasih aku rumah. Supaya aku bisa menampung lebih banyak anak lagi untuk disekolahkan. Ajaibnya Tuhan dengarkan doanya Saudara. Bukan cuma satu. Tuhan berikan dua rumah Saudara. Oh kalau tepuk tangan, tepuk tangannya meriah Saudara aku. Dia pindah Saudara aku. Tapi karena tempat rumah ini Saudara. Otomatis kan mereka masih merintis ya Saudara. Rumahnya jauh Saudara. Di Tangerang sana. Mereka butuh kendaraan. Karena bolak-baliknya kan jauh Saudara. Saudara pernah dengar ciku Pak? Jauh ya Saudara aku cukup jauh. Yang tadinya di grogol loh Saudara. Kesana kan jauh sekali Saudara aku. Tapi disana Tuhan berkati dia. Dia diizinkan Tuhan beli rumah cukup besar. Dari sana dia bisa menampung anak-anak ini Saudara aku. Dipelihara sama dia. Disekolahkan sama mereka pasangan suami istri dokter ini Saudara aku. Dari situ Saudara dia berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan ini jauh. Aku sekarang sudah punya tempat untuk mereka bisa tinggal. Tapi kendaraannya gimana Tuhan? Tuhan berkati kami. Untuk kami bisa ke gereja. Tuhan berkati kami supaya bisa mengantar anak-anak ini. Tuhan sediakan mobilnya Saudara. Gereja kita sudah pernah membahas hal ini ya Saudara aku ya. Berkat itu bisa langsung dari Tuhan. Berkat itu bisa dari orang lain. Berkat itu bisa lewat kerja keras tangan kita. Yang mengerti katakan amin. Bahkan yang keempat berkat itu bisa dari musuhmu. Itu sebabnya saya berdoa ya Saudara bertekun terus di dalam pengajaran. Jangan jadi orang Kristen karbitan. Kenapa? Orang Kristen karbitan diangkatnya cepat naik. Tapi diatasnya cepat jatuh. Jangan mau. Dibentuk gak apa-apa. Diproses gak apa-apa. Jangan takut proses. Tapi Saudara diatasnya lama. Bahkan dibawa lebih naik. Bawa terbang. Itu yang disebut sebagai lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu apa Saudara? Menang, menang, menang lagi, menang lagi, menang terus. Baru disebut sebagai lebih dari pemenang. Bisa menang kan kalau ada peperangan. Banyak orang Kristen mau menang tapi gak mau perang. Kalau sudah proses perang lari teratur. Mundur teratur Saudara. Mau sampai kapan? Gimana bisa jadi lebih dari pemenang? Gak ada ceritanya. Berapa banyak dari Saudara yang mau? Yuk buat perjanjian dengan Tuhan yuk Saudara. Hidup kita ini dipakai membawa kerajaan. Di bumi seperti di surga. Kenyanyi hal. Yuk bangga berdiri cemaat Tuhan. Yesus Tuhan. Kusorakan. Hallelujah. Mujizat besar. Pasti terjadi. Yes. Dalam hidupku. Kusorakan. 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 Atas gerejaku Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang hari ini saudara berkata Pastor saya mau Dalam kehidupan saya ini saya terus dibangun Jadi orang Kristen yang balance Orang Kristen yang tahu pengajaran Orang Kristen yang tahu firman Saya menyadari bahwa hidup saya ini bukan hanya hidup berputar-putar dari masalah saya Segera keluar saudaraku Segera keluar Perkuat dirimu sehingga kau punya kekuatan keluar dari dirimu sendiri The biggest enemy of you is you Keluar dari dirimu sendiri Setelah itu please Saya menantikan Cerita-cerita bagaimana orang-orang di tempat ini dibawa Tuhan besar Ditaruh Tuhan di tempat-tempat dan mempermuliakan nama Tuhan Saya menantikan saudaraku Kalau disini ada orang-orang yang dipanggil sebagai hamba Tuhan Dipanggillah jadi hamba Tuhan besar Saya menantikan kalau disini ada yang dipanggil menjadi dokter Jadilah dokter yang memberkati saudaraku Kalau disini ada yang dipanggil di pemerintahan, di politik Jadilah seorang politikus yang bersih Politikus yang jadi teladan yang bisa membangun bangsa ini Kalau disini dipanggil sebagai ASN saudaraku Aparatus sipil negara saudaraku, pemerintahan Oh jadilah yang jadi berkat, yang membangun benar-benar negara ini Kalau disini ada yang dipanggil jadi bisnismen, jadi bisnismen yang diberkati Kaya gak apa-apa saudara, jangan takut kaya Saya katakan jangan takut kaya Tapi dengar di dalam semuanya itu Berani pikul salib Jangan mau kompromi orang lain bikin dosa Karena itu saudara privilege-nya diambil Karena itu saudara dihalang-halangi Saudara dibatasi karirmu, jangan takut Berani pikul salib Berani menunjukkan jati diri saudara Tapi at the same time berani diberkati Kalau saudara diberkati, jadi berkat Akad kedua tanganmu saudaraku Diberkati saudara oleh Tuhan Apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil Oh yes Saya perkatakan atas kehidupanmu Sehat tubuhmu saudara Sehat, tubuhmu sehat Dia membawa kesehatan dan kesembuhan atas tubuhmu Baik jiwamu Jiwamu tidak goya, jiwamu tidak goncang Jiwamu tidak hancur, baik jiwamu Kuat rohmu Panjang umurmu Untuk menceritakan semua kebaikan Kedasyatan, kehebatan, keajaiban Tuhanmu Pulang dari tempat ini Bawa saudaraku, suka cita Damai sejahtera Allah Bapak Cinta kasih Yesus Kristus Persekutuan dengan rohnya yang kudus Yaitu roh kudus sekarang sampai selama-lamanya Engkau yang diurapi Engkau yang diberkati Katakan dengan suaramu yang paling keras Amin Amin Amin